Kata-kata Ganjar bikin Jokowi makin galau. Ganjar dan Mahfud, Anda berani nggak berjanji bahwa itu tidak terjadi? Atau memang itu realitas dalam kehidupan? Jadi nggak usah dipertentangkan atau nggak usah dikritisi? Sebenarnya melibatkan para pendukung itu bagus. Karena apa? Kita punya satu value yang sama. Kita punya nilai yang sama, kita punya komitmen yang sama. Justru dari belajar, dari pengalaman yang sudah, maka silakan Anda duduk sebagai menteri karena memang Anda kompeten. Silakan Anda duduk sebagai direksi atau komisaris karena memang Anda punya tugas dan kompetensi di situ. Maka kompetensi basis inilah yang mesti kita jadikan. Bukan kemudian menghadirkan atau meletakkan orang yang inkompeten yang ada di situ. Dan itulah suasana yang, mohon maaf, mungkin satu dua orang sekarang melihat, loh kok dia ada di situ ya? Padahal kayaknya dia nggak bisa deh. Maka inilah kita butuh KPI dari mereka yang harus duduk dalam jabatan publik ini. KPI kabinet mungkin, KPI para direksi mungkin, sehingga publik akan bisa melakukan kontrol bahwa ya dia bekerja dengan baik. Sehingga nanti tidak toleh kiri, toleh kanan, dan kemudian dia mengerjakan apa yang dimaui untuk dirinya sendiri. Bukan maunya rakyat. Karena pasti dia merasa tuannya bukan rakyat dia. Jawaban ini menunjukkan bahwa tidak akan ada yang berubah. Anda akan memberi fasilitas pada pendukung Anda. Karena jawaban seperti ini sangat klise, karena berkaitan dengan profesionalisme, banyak sekali yang dikarang-karang untuk bisa mendudukan orang pada tempat yang diinginkan sebagai balas pudi. Saya bukan utopis. Tapi saya pernah melakukan dan kami pernah mengerjakan itu. Kalau basisnya kompetensi, maka pendukung saya, para profesional yang hebat-hebat itu. Jokowi terpukul, dengar kata-kata ganjar ini.